Puluhan warga Desa Jatirejo, Kejamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dibuat kecewa dengan terbatasnya stok dalam gelaran Pasar Murah. Mereka telah entri selama 30 menit, bahkan hampir 1 jam, namun tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Puluhan warga harus berdesak-desakan pada salah satu stand di gelaran Pasar Murah dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan Desa Jatirejo, Kejamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi itu menyediakan berbagai stand kebutuhan pangan dengan menggandeng sejumlah instansi dan juga distributor. Namun terdapat salah satu stand yang menjual minyak goreng fortune 10.000 per liter dan gula 10.000 rupiah per kilogram. Harga jauh di bawah harga pasaran, stand tersebut langsung diserbu warga. Hasilnya mereka harus berdesak-desakan. Warga juga dibuat kecewa ketika stok barang yakni minyak meski sudah antri selama 30 menit hingga 1 jam dan juga kondisi cuaca yang cukup panas. Antri berapa lama tadi? Hampir setengah jam, mas. Bersengah jam? Berarti cuma dapat gula 1 kilo ini? Iya. Minyaknya belum? Belum. Tadi harga berapa? 10 mas. Minyaknya 10? Minyaknya 10, gulanya 10, cuma dapat 1 saja. Gula aja, minyaknya belum keluar. Diketahui kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tersebut berat tujuan untuk menekan laju inflasi dampak dari naiknya harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok, serta menjamin ketersediaan bahan pangan terutama dalam momentum menjelang Ramadan hingga Lebaran. Tim Liputan, JTV